Dia pernah berkata, lo kalau mau melukiskan sebuah penderitaan, lo harus merasakan dulu berada di dalam penderitaan itu. Nah ini kalimat dia yang dikatakan kepada Nasar. Dan ini akhirnya juga di amini oleh Hanafi. Itu yang disebut kepakihan. Jadi dengan kondisi kemiskinan itulah. Akhirnya latar bakarnya gak miskin. Tapi dia rada bengal, sempat juri buku dan sebagainya. Dia juga memang sebagai pemberontak, bukan pemberontak terhadap negara. Tapi pemberontak terhadap jiwanya. Yang seperti saya tulis, jiwa Nan Merdeka di dalam berkuisi, dalam berkesenian. Jadi akhirnya pemberontak seperti itu. Sehingga dia berkata kepada Nasar seperti itu dan diterdimakan oleh Hanafi bahwa kepakihan itu, itu dapat digunakan kita lebih jenis di dalam melihat penderitaan orang lain. Jadi kalau ada pelukis dan sebagainya, tiba-tiba dia berkelimat, harta dan sebagainya, bisa jadi tipis dalam melihat penderitaan orang lain. Empatinya menipis dan lemah. Ini yang di gariswawai juga sama Hanafi. Karena saya juga kemarin.